Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS Manapun berada informasi terkini terkait P3K 2023 Dan selanjutnya Bapak Ibu Nah sobat-sobat TPMDS manapun berada Ini ada informasi terbaru Terkait sistem penggajian P3K Yaitu bakal berubah Nah ada usulan Dari pemerintah daerah Yaitu yang tergabung dalam Apkasi ataupun APEXI Ini batas maksimal Ya adalah 6 juta Yaitu ada rang Rangnya yaitu dari 1 sampai 6 juta Dan batas maksimalnya Ini adalah 6 juta Nah Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Yaitu Kemenpan Irbi dan Badan Kepegawai Negara Atau BKN Serta dari Asosiasi Pemda Ini masih terus merumuskan Terkait dalam penyelesaian tenaga honorer Bapak Ibu Nah isu yang paling menonjol Menurut dari Kemenpan Irbi Ataupun dari BKN Serta daerah Yaitu gaji P3K Nah bagaimana solusi gaji P3K tersebut Menurut dari Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Yaitu AAPKASI Bapak Ibu Bapak Ahmed Zaki Iskandar Telah mengungkapkan dalam pembahasan Ada usulan gaji P3K Ini dipatok angka tertentu Sebab kemampuan Pemda ini berbeda-beda Nah Bapak Ibu Ini nanti akan kami lampirkan Terkait pernyataan dari Kemenpan Irbi Di akhir video ini Bapak Ibu Nanti akan ada penjelasan dari Kemenpan Irbi Terkait dengan rank dari gaji P3K Untuk nantinya Bapak Ibu Nah jadi jika gaji P3K ini diberlakukan Seperti Perpes nomor 98 tahun 2020 Terkait gaji dan tunjangan P3K Yang mana P3K ini Menurut dari PP 98 tahun 2020 ini Sama dengan PNS Cuman masalah dari Yaitu pensiunnya saja Dan masalah perbedaannya untuk Kenaikan jabatan Serta disini kan dipatok Yaitu menggunakan kontrak Kalau PNS ini sampai pensiun Kecuali dia melakukan kesalahan Dan lain sebagainya Ataupun mendapatkan sanksi Namun P3K ini dipatok Paling lama Ini 5 tahun Dan bisa diperpanjang Sampai pensiun Nah ini diungkap oleh Bapak Zaki Yang sapaan akrabnya tersebut Ini mewakili semua daerah Bisa melaksanakannya Nah oleh karena itu Para kepala daerah Telah mengusulkan agar Aturan gaji ini diberikan rank Nah rank ada batas Ada batas atas Dan ada batas bawah Dengan salari rank itu Pemda ini bisa memilih besaran Sesuai kemampuan daerah Untuk menggaji P3K Jadi usulan ada salari rank tersebut Adalah kemampuan Pemda ini Karena berbeda-beda Dia menambahkan bahwa masalah ini Masih akan dibahas lebih lanjut Karena belum ada dari Keputusan final Nah perlu Bapak Ibu ketahui Jika ini akan diberlakukan Otomatis Bapak Ibu Kita akan mengubah dari Perpres nomor 98 Tahun 2020 ini Tentang gaji dan tunjangan P3K Jika demikian Bapak Ibu Nah mari kita lihat selanjutnya Namun apkasi ini memang konsisten Untuk menuntaskan honorer ini Bersama-sama dengan Asosiasi dari pemerintah kota Seluruh Indonesia Yaitu APEXI Dan asosiasi pemerintah Provinsi seluruh Indonesia Yaitu APPSI Nah jadi Kepala Biro Data Komunikasi Informasi Publik Mempan RB Yaitu Muhammad Al-Fraksur Yang dihubungi Terpisah mengungkapkan Memang saat ini Sedang dilakukan pembahasan bersama Dengan instansi pemerintah Yaitu terkait penanganan honorer ini Dan belum ada pembahasan lebih lanjutnya Namun demikian Bapak Ibu Sebelumnya memang mempan RB Bapak Abdullah Azwar Anas ini Telah menyampaikan bahwa Kedepannya Gaji P3K ini Tidak ditanggung oleh pusat Tetapi akan Sharing dengan Pemda juga Bapak Ibu Nah inilah sulitnya Bapak Ibu ya Untuk Masalah P3K ini Jadi oleh karena itu Mempan RB Bersama asosiasi Pemda Duduk bersama Membahas Masalah penggajian tersebut Nah karena memang saat ini Memang kalau dilihat ya Penggajian ini Memang dari pusat Namun Tunjangan-tunjangan Yang melekat ini ya Masih beberapa Ini dari Pemda juga Bapak Ibu Nah kemudian Menurut Bari Menteri Anas Pemda Yang tergabung dalam Apkasi Apeksi APPSI Pada dasarnya Mampu Menggaji P3K Akan tetapi Bapak Ibu Tidak ditentukan Angkanya Misalkan Disini 5 jutaan Per bulan Ya Nah kalau Dengan demikian Kalau 5 jutaan Per bulan Sudah plus Tunjangan ini Ini termasuk Memang Standarnya UMR Ya Bapak Ibu ya Ataupun Kalau Sekolah Yang kemarin-kemarin Bapak Ibu Menghonor ya Bisa masuk dalam Rang 5 juta ini Otomatis Tidak jauh beda ya Dengan Honor Sebelumnya Cuman Disini Bapak Ibu Bisa mendapatkan Kejelasan Status Yang terikat Bapak Ibu Nah Jadi terkait Banyaknya Pemda Yang terbebani Dengan gaji P3K Oleh Perpres 98 2020 Ini Maka Asosiasi Pemda Ini meminta Diberikan Salary Rang Misalkan Ya disini Rangnya adalah Dari 1 juta Sampai Dengan 6 juta Bapak Ibu Nah ini Rangnya Jadi Pemda bisa memilih Apakah dia akan memberikan 1 juta Apakah dia akan memberikan 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta Ataupun 6 juta Rangnya disini Untuk penggajian P3K Nah Kalau dengan demikian Otomatis Ini Sudah Tidak Lagi Menjadi Sama Dengan PNS Karena Gajinya Ini Tidak Merata Dari Daerah-daerah Lain-lainnya Bapak Ibu Nah Kalau dengan demikian Nah Jadi Menurut dari Pemda Seluruh Asosiasi Pemda Ini Dengan Salary Rang tersebut Pemda Ini bisa menentukan Yaitu Gaji P3K Sesuai Kemampuan Dari APBD Nah Disini Dari Menpan Rb Telah Mengatakan Bahwa Saya Sudah Mengeluarkan SK Untuk Asosiasi Pemda Ini Masuk Dalam Tim Yaitu Membahas Dan Kemudian Melakukan Simulasi Penggajian P3K Ini Terang Dari Menpan Rb Nah Setelah Ini Disosialisikan Ke Pemda Dan Telah Dirapatkan Kepada Pemda Ya Otomatis Nanti Akan Ada Persetujuan Dari DPR Ya Karena Ini Terkait Dengan Pagua Anggaran Masalah Anggaran Nah Bapak Ibu Dengan Masuknya Asosiasi Pemda Dalam Tim Penyelesaian Honorer Menteri Menpan Rb Bapak Azwar Anas Ini Berharap Bisa Ditemukannya Formula Yang Tepat Untuk Menuntaskan Problematika Tenaga Non ISN Di Indonesia Maka Dengan Sebab Itu Kondisi Honorer Di Daerah Adalah Yaitu Kepala Daerahnya Sendiri Nah Untuk Gaji Dan Tunjangan P3K Di Pemda Yang Ditanggung APBD Jadi Menurut Dari Perpres 98 Tahun 2020 Ini Telah Mengatur Gaji Dan Tunjangan Ini Menurut Dari Pasal 4 Yang Pertama P3K Yang Diangkat Melaksanakan Tugas Jabatan Dimaksud Pasal 2 Dan 1 Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Tempat Dia Bekerja Nah Kalau P3K Menurut Perpes Ini Memang Sama ASN Atau PNS Dan P3K Ini Sama Yaitu ASN Dan Tunjangan P3K Yang Dimaksud Pada Ayat 1 Ini Terdiri Atas Yang Pertama Ada Tunjangan Keluarga Tunjangan Pangan Tunjangan Struktural Tunjangan Fungsional Dan Tunjangan Lainnya Nah Kemudian Pada Pasal 5 Gaji Dan Tunjangan Yang Bekerja Pada Instansi Pusat Maka Dibebankan Kepada APBN Kalau Yang Bekerja Di Instansi Daerah Maka Dibebankan Kepada APBD Melalui Dana DAU Nah Terkait Dengan Masalah Honorer Ini Jadi Indikasi Pemerintah Juga Sedang Menyiapkan Rumusan Revisi Nah Ini Bapak Ibu Maka Terkait Gaji Dan Tunjangan Ini Akan Direvisi Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Perpres Yang Ditandatangannya Oleh Presiden Yaitu 98 2020 Ini Akan Direvisi Dan Akan Menyesuaikan Rank Yaitu Penggajian Dari 1 Juta Sampai Dengan Gajinya 6 Juta Dengan Hal Itu Terungkap Pernyataan Dari APKASI Yaitu Bapak Sultan Rizkan Tuanku Kerajaan Membuka Yaitu Rakor APKASI Pada 20 Januari Kemarin Bapak Ibu Dan Semua Masukan Masukan Yang Strategis Perlu Didetailkan Yang Hasilnya Akan Disampaikan Kemen Pan IRB Untuk Bahan Pertimbangan Pada Repesi Presiden Yaitu 98 Tahun 2020 Tentang Besaran Gaji Dan Tunjangan P3K Nah Bapak Ibu Artinya Ini Perpres Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Pak Jokowi Atau Presiden Ya Bapak Ibu Ini Akan Salari Rengkan Yaitu Mulai Dari 1 Juta Sampai 6 Juta Tergantung Kemampuan Daerah Memilih Gaji Yang Sesuai Dengan APBD Atau Kemampuan Kemampuan Daerah Tersebut Bapak Ibu Nah Kalau Dengan Demikian Artinya Bapak Ibu Nanti PNS Dengan P3K Ini Akan Ada Sebanyak Perbedaannya Selain Dari Pensiun Selain Dari Yaitu Penetapan Kontraknya Kemudian Tidak Ada Kenaikan Jabatan Dan Lain Sebagainya Nah Maka Dengan Demikian ASN P3K Ini Nantinya Akan Berbeda Dengan PNS Tidak Lagi Sama Dengan PNS Nah Ini Berikut Pernyataan Langsung Bapak Ibu Dari Menpan RB Bapak Azwar Anas Terkait Hal Tersebut Nah Silahkan Bapak Ibu Menyimak Dengan Baik Bapak 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 Bapak